Terima kasih telah menonton 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 Kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Sulaisi Barat selama kurang lebih 4 tahun lebih cukup mengembirakan Yang dapat dilihat dari capaian dari indikator kinerja utama Yang dijabarkan dalam visi dan misi Sulaisi Barat Maju dan Malabi Sebagai alat ukur terhadap capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022 Ada beberapa indikator kinerja utama dan capaiannya Antara lain indeks pembangunan manusia dengan baseline 2017 sebesar 64,3 poin Kini capaiannya sebesar 66,36 poin Selanjutnya indeks reformasi birokrasi dengan baseline poin CC Dengan capaian saat ini yakni B dan ditargetkan pada tahun 2022 dengan poin A Terima kasih telah menonton Selanjutnya persentase kondisi mantap jalan Dengan baseline 2017 30% Dengan capaian saat ini sebesar 39,58% Dan diakini akan mencapai 67,65 sesuai target untuk tahun 2022 Indikator kinerja utama selanjutnya adalah persentase elektrifikasi Yang baseline 2017 sebesar 86% Dengan capaian saat ini di angka 96,95% Capaian di sektor kepemudaan dan keolahragaan juga secara rutin dilakukan Dimana kepemimpinan ABM ini membangun dua kolam renang Masing-masing Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Capaian lainnya yang patut diapresiasi adalah akuntabilitas pemerintahan Pada tahun 2017 opini laporan keuangan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecolian Dari badan pemeriksa keuangan Dan indeks reformasi birokrasi CC dan nilai sakit CC Pada tahun 2018 opini laporan keuangan mendapatkan predikat WTP Nilai sakit CC dan indeks reformasi birokrasi dengan predikat CC Pada tahun 2019 nilai sakit dengan predikat B Opini laporan keuangan WTP indeks reformasi birokrasi meraih predikat B Pada misi selanjutnya membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis Salah satunya adalah memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah Dan saat ini capaian kerja yang telah direalisasikan Seperti kondisi mantap jalan provinsi dan strategis provinsi Kondisi mantap jalan 96,88 km pada tahun 2017 Sementara pada tahun 2018 kondisi mantap jalan semakin meningkat Hingga 108,40 km Selanjutnya pada tahun 2019 kondisi mantap jalan kembali bertambah sepanjang 119,4 km Dan pada tahun 2020 kondisi mantap jalan hingga 130,32 km Untuk tahun 2021 pemerintah provinsi Sulawesi Barat Kembali memperlihatkan kinerjanya di sektor infrastruktur yang tersebar di seluruh kabupaten Di provinsi Sulawesi Barat ini Dimana terdapat beberapa paket pekerjaan yang dialokasikan dari dana PEN Masing-masing proyek ruas jalan Marta Dinata Sumare Batas dengan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju Proyek ruas jalan Mapili Piriang di Kabupaten Polelimandar Kemudian proyek ruas jalan Salubatu Bonehau yang berada di Kabupaten Mamuju Proyek ruas jalan Kalumpang Batuisi Kabupaten Mamuju Selanjutnya adalah proyek ruas jalan Salutambung Urekang di Kabupaten Majene Dan proyek ruas jalan Matangakepe Kabupaten Polelimandar Tidak hanya sampai di situ Untuk kegiatan lain dalam wujudkan misi ABM ini tersebut Beberapa capaian lain yang telah direalisasikan Seperti Bandar Udara Tampapadang Kemudian Bandar Udara Sumarorong Direncanakan pembebasan lahan untuk memperpanjang runaway sepanjang 350 meter Dan lebar 30 meter Agar pesawat model ATR 72 dapat mendarat di bandara tersebut Untuk program Sulbar Terang Program listrik masuk dusun Kini capaian Pemprov Sulbar sebesar 93,8 persen desa Di wilayah Sulawesi Barat telah teraliri listrik Dan secara umum persentase elektrifikasi telah mencapai 96,95 persen Melalui janji kerja gubernur juga mengembangkan Pelabuhan Belang-Belang Palipi dan Silopo yang saat ini capaiannya Pelabuhan Belang-Belang telah diselesaikan pembangunan jalan akses Kemudian Pelabuhan Tanjung Silopo Telah dilengkapi dengan layanan terpadu satu atap Bagi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia Janji kerja gubernur Sulawesi Barat yang lain adalah Mendorong pembangunan jaringan komunikasi di desa tertinggal Terpencil, jauh Yang kini capaiannya sebanyak 32 desa telah terjangkau Melalui penyediaan jaringan internet program Desa Marasa Selanjutnya janji kerja gubernur dalam mendorong Kabupaten Majene sebagai pusat tujuan pendidikan di kawasan timur Indonesia Kini capaiannya adalah Universitas Sulawesi Barat yang berlokasi di Kabupaten Majene Sebagai pusat tujuan telah menjadi dasar pencanangan strategis Pusat pendidikan yang menjadi kebanggaan Dan dalam sektor pendidikan juga patut diapresiasi Sebab sektor pendidikan ini benar-benar diberikan perhatian secara optimal Pada misi selanjutnya Meningkatkan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi Sejumlah program dan janji kerja juga telah ditunaikan Seperti menjadikan Sutramandar dan Sande sebagai ikon Sulawesi Barat Yang kini capaiannya Sutramandar telah terdaftar sebagai Proda indikasi geografis daerah khas Sulawesi Barat Untuk sektor pertanian Berbagai hal juga telah dilakukan Antara lain pemberian bantuan prasarana pertanian Bantuan alat dan mesin pertanian Bantuan bibit pertanian Bantuan bibit indukan sarpras peternakan Instalasi pembibitan ternak unggul beruangin Sementara di sektor perkebunan juga banyak capaian dan hasil Serta realisasi yang mengembirakan Seperti ekspor berdana biji kakao ke Jepang Penerimaan penghargaan bidang perkebunan dari Kementerian Pertanian Atas prestasi pengembangan kewirausahaan bidang perkebunan Dan penghargaan juara satu nasional Kualitas Citarasa Kopi Terbaik Selain itu di masa kepemimpinan ABM ini Juga memiliki program janji kerja dalam mewujudkan misinya Yaitu membangun Taman Budaya dan Museum Sulawesi Barat Yang terletak di Butu Ciping kecamatan Tinambung Polewali Mandar Dan pembangunan rumah adat Lantang Kada Nene Di kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Keduanya telah diresmikan Dari seluruh aspek dan sektor pembangunan Yang dilakukan oleh pemerintah selama masa kepemimpinan ABM ini Selama ini Yang termaktub di dalam visi misi Dan dijebarkan melalui RPJMD Sulawesi Barat Dia kini telah direalisasikan hingga 90% Untuk yang belum dicapai sejauh ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Masih terus on the track Untuk mengejar target di sisa waktu 2 bulan terakhir Secara efektif untuk diwujudkan Berbagai kendala Juga dirasakan selama ini Akibat dari bencana COVID-19 yang belum berakhir Ditambah lagi akibat gempa bumi yang terjadi pada awal tahun 2021 lalu Yang mengakibatkan dampak di berbagai sektor Utamanya bagi daerah terdampak seperti Mamuju, Majenet Meski demikian Pemerintah Sulawesi Barat sangat optimis Pada tahun 2022 Berbagai sektor pembangunan akan memperlihatkan geliat dan realisasi yang diharapkan Di tahun kelima kemimpinan ABM ini Juga telah merintis pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan jalan Marta Dinata kecamatan Simboro dan Pasabu kecamatan Tapalang Serta tambahan pembangunan jalan Arteri Mamuju sepanjang 1,2 km Kami segera warga penerbangan Desa Barat-Balatan Mengucapkan terima kasih kepada Bermudu Bapak Gubernur Sulawesi Barat Bapak Adil Al-Masar Atas bantuan jaringan internet Untuk Desa Barat-Balatan Dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Barat Di pemerintah Desa Manipi bersama dengan masyarakat Saya Desa Manipi menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Barat Haji Muhammad dan Bapak Gubernur Sulawesi Barat Yang telah memberi kami bantuan berupa internet Kami sangat bersyukur kepada beliau Yang begitu memberikan perhatian yang sangat luar biasa Di Kabupaten Mamasa Dengan berdirinya rumah adat yang sangat mega ini Yang sulit kami bayangkan bisa berdiri di tengah-tengah Masyarakat adat di bumi lantang Kadadin Kami sangat bersyukur karena rumah adat ini sudah terbangun Dan sudah menjadi motivasi buat kami generasi-generasi ini Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Saya berharap pembangunan ini telah disinginkan Terima kasih banyak atas pemerintah Kan sudah lama ini tutar Akhirnya terbentara sekali Alhamdulillah sekarang Syukur Alhamdulillah pemerintah kita perhatikan disini Ini adalah saatnya sudah baik Alhamdulillah mudah-mudahan Kemarin tersemua Sehat-sehat walau Tidak tercampar Resipinya oleh Allah Ada kabar terbaru guys Jalanannya Jakarta sudah pindah ke tutar Sisa monasnya mau diangkat ke tutar guys Jadi Jalanan mulus Sudah ada di tutar Tidak perlu maki lagi Menunggu sampai 4 jam 3 jam Baru bisa sampai ke tutar Tidak tiondo-ondo Miki juga Tidak tunun-tunun Maki juga dari mobil Tidak mendorong-dorong Maki juga mobil guys Pokoknya dinikmati sekali Jalanan mulus ke tutar Ada yang mau masuk ke tutar Ini sebelum pembenahan jalanannya Nah ini sudah mulus jalanannya Sudah diperbaiki guys Pokoknya mulus Semulus-mulusnya Seperti wajahmu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton